Pemirsa, setelah ini ada kabar dari Oki Setiana Dewi yang baru saja pulang dari rumah sakit dan juga ulang tahun ayah anda Bim-Bim Seleng. Berita selengkauannya sesat lagi tetap di Inset Pagi. Kembali lagi di Inset Pagi, Pemirsa. Berikutnya ada kabar dari Oki Setiana Dewi yang sangat berbahagia karena sudah akhirnya pulang ke rumah. Kembali karena sempat dirawat, pasca melahirkan Sarah Cesar. Saking pengen fokus, dia mau mengambil cuti dulu. Jadi bagaimana dong kerjaannya? Ini dia berita selengkapnya. Pasca melahirkan putri keduanya dan menjalani perawatan selama 4 hari 3 malam di rumah sakit, akhirnya artis Oki Setiana Dewi bisa memboyong putri keduanya, Hadijah Fatimah Abdullah pulang ke rumah. Oki yang masih terlihat lelah lantaran masih menjalani pemulihan pasca operasi Cesar ini pun sempat mengutarakan rasa syukurnya atas karunia indah yang Tuhan titipkan dalam keluarganya. Bukan hanya Oki Semahata yang tampak bahagia, di sampingnya ada sang suami Orifitrio yang tak kalah takjub kepada perjuangan sang istri melahirkan putri keduanya. Apalagi persalinan Cesar kali ini cukup meresahkan hati karena kesehatan Oki yang kurang baik saat operasi berlangsung. Lantas seperti apa curahan hati Oki tentang pengalaman persalinan yang baru ia lewati beberapa hari lalu. Ya Alhamdulillah Oki melahirkan anak yang kedua hari Jumat jam 6.33 pagi melalui proses Cesar. Kenapa dengan proses Cesar? Karena ketika di kehamilan pertama Oki mengalami apa yang namanya sintesis pubis disfungsi atau tulang di atas kemaluan yang bergeser sehingga mengakibatkan di usia kehamilan yang 9 bulan Oki harus menggunakan kursi roda dan tidak bisa menggarakkan kaki sama sekali. Jadi kelihatannya semua baik-baik saja Oki dari awal kehamilan sampai 9 bulan 1 hari sebelum melahirkan itu Oki masih syuting full syuting masih sibuk ngerjain tesis bulak-balik di kampus, masih ngerjain butik sehingga kelihatannya baik-baik saja. Tapi ternyata ketika masuk kurang operasi, ketika disuntik epidural di belakang punggung tensi Oki rendah, hemoglobin Oki rendah mengakibatkan Oki mual dan padahal sudah didius gitu ya tapi hampir muntah-muntah kemudian merasakan pusing yang luar biasa, atasnya agak sesak dan sangat lemas sekali bahkan ketika bayinya lahir itu Oki antara sadar-gak sadar kemudian antara ketika bayinya inisiasi menyusui dini mulai menyusui sama Oki Oki juga masih sadar-gak sadar gitu jadi lemas banget dan itu yang ternyata membuat Bang Wari kayaknya nangisnya lebih kencang di kehamilan di melahirkan Oki yang kedua gitu jarak usia anak pertama Oki dengan anak keduanya memang cukup dekat dimana saat inipun Mariam masih sangat membutuhkan perhatian khusus dari kedua orang tuanya hal itu sempat menjadi dilema bagi Oki dan suaminya pasalnya mereka merasa sedih melihat Mariam yang kini mulai merasa cemburu dengan kehadiran sang adik dan alasan itulah yang menjadi salah satu faktor mengapa Oki berniat menunda kehamilan selanjutnya dalam waktu yang cukup lama kita sudah berpikir untuk jeda, memberikan jeda untuk anak yang ketiga karena yang ke satu dan kedua ini kan sangat dekat jadi ini sekarang ini kayaknya rumah udah mulai rame nih soalnya waktu di rumah sakit aja Mariam nangis, Khadijahnya nangis gitu kan jadi nanti yang ketiga kita mau jeda dulu ya Bang karena nanti juga sesar tapi kan Bang Wari pengen anak banyak gitu katanya cuman nanti banyak sama dokter lah kalau sesar itu bisanya berapa gitu tapi mudah-mudahan nanti kehamilan berikutnya bisa sehat tidak ada kendala apapun tentu akan lebih banyak sama Mariam karena Mariam kan udah mulai cemburu-cemburu yang lucu ketika Khadijah itu lahir Mariam pertama kali datang, pertama kali ketemu Mariam itu bingung gitu ngeliat si adiknya ini bingung ngeliat oking, ngeliat babanya bingung gitu yang masih diam, memperhatikan besok-besoknya dia udah mulai cari-cari perhatian dia udah mulai babanya gendong Khadijah udah mulai gak mau, gak boleh, gak boleh gitu ya udah mulai nangis-nangis sampai sekarang kita latih terus ayo sayang, ayo dicium adiknya, ayo dipegang adiknya gitu disamping berprofesi sebagai publik figur Oki juga terkenal aktif dalam bidang pendidikan dan bisnis namun dalam proses recovery pasca bersalin Oki harus berhenti sejenak dari rutinitas yang ia geluti selama hamil tidak hanya itu saja Oki berencana untuk cuti panjang dari dunia hiburan ataupun aktivitas lainnya demi fokus kepada kedua buah hatinya terutama Khadijah yang membutuhkan ASI eksklusif kalau untuk cuti nanti kita lihat karena memang ini anak udah dua dua-duanya butuh perhatian sekali jadi Oki juga udah mengajukan cuti selama beberapa waktu lah kepada pihak yang Oki bekerja ya karena Oki rasa ini berbeda dengan yang pertama kalau pertama kan anak cuma satu kalau ini anak dua, dua-duanya harus fokus dan lagi pengen ASInya eksklusif juga jadi mungkin cuti mungkin agak lebih lama dibanding dengan waktu Mariam dulu aduh selamat Mbak Oki dan juga Mas Ori ya kan ikut berbahagia atas kehadiran keluarga kecil barunya Khadijah semoga menjadi anak yang selehah ya tadi ceritanya itu saya mengalami banget tuh Mas Ori katanya sampai nangis ya kan melihat bagaimana perjuangan istri tersinta saya juga belum mau apa-apa udah nangis melihat darah tapi luar biasa itu memang perjuangan istri ya perjuangan seorang ibu nantilah tinggal ditunggu lagi kira-kira kapan edisi ketiganya ya emang kalau suami biasanya gitu katanya ya gampang banget enak nambah-nambah istri yang ngerasainnya tapi ya kita juga merasakan bersama-sama mungkin nanti membesarkan mulai dari proses kerjasama membuatnya ya segala macem lah ya pokoknya kerjasama intinya tag team oke kalau yang ini ada kabar bahagia juga pemirsa karena ada yang berulang tahun yaitu ayah anda dari bim-bim seleng dan katanya membuat kejutan kejutannya yaitu dibikinin band dibikinin band gimana-gimana maksudnya langsung aja kita lihat ini diberitanya untuk anda keluarga besar bim-bim seleng sepertinya tak hanya kompak untuk urusan musik lihat saja saat ayah mereka sidarta berulang tahun ke 80 hari senin kemarin segenap keluarga besar langsung turun untuk sama-sama merayakan pertambahan usia sosok yang dianggap sebagai ayah juga kakek ini bertempat di markas lain gang potlot kawasan kalibata jakarta selatan bim-bim dan keluarga lainnya tampak berbaur merayakan pesta ulang tahun tersebut secara meriah selamat datang sekalian tamu-tamu yang kami hormati ini adalah hari ulang tahun pas sedarta yang ke 80 alhamdulillah udah dapat bonus katanya tahun ke 80 langsung masuk surga amin selamat datang sekaligus Anak cucu, naik ke panggung, kalau bisa, naik ke sini. Bim-Bim nyusupkan juga, sekarang juga, sekarang juga. Sebagai anak yang punya hobi bermusik, Bim-Bim tak mau melewatkan momen ulang tahun sang ayah begitu saja. Bersama adiknya, Masto, dan dua keponakannya, Iwa juga Firas, drummer seleng ini mengajak keluarganya untuk memberi hadiah istimewa pada orang yang mereka segani itu. Berupa nama sidarta untuk grup band mereka. Terima kasih, thanks for coming. Udah hadir di acara ulang tahun bokap yang ke-80 sekaligus band keluarga di sidarta. Jadi memang, album ini memang buat kadu ulang tahun, buat bokap, buat kakek, mereka di ulang tahun ke-80. Bagi Bim-Bim dan kerabat, keluarga mereka punya cara tersendiri untuk menjaga kekompakannya selama ini. Biasanya, tiap sarapan pagi mereka kerap bertemu di meja makan untuk melewati pagi sebelum beraktivitas. Dari meja sarapan pula, nyatanya, begitu banyak ide tercipta untuk kegiatan masing-masing. Dan kini, setelah semua beranjak besar dan memiliki keluarga, cara ini dianggap jitu untuk terus menggalang kekompakan di antara mereka. Termasuk untuk urusan bermusik. Sekarang sarapan pagi di rumahnya bundar, di meja bundar. Itu kita ngumpul, ngobrol apa aja. Termasuk, tiba-tiba, gue sama awal ngobrol, ini boleh juga nih. Punya band konakan sama om. Sengaja kemasto jadi dua om dan dua konakan bikin satu dan keluarga. Ya, waktu, dari kecil sih, dari kecil. Kalau waktu dulu belum tidur di potlop juga. Kalau momen-momen yang jadi, akhirnya jadi apa ya, jadi kebiasaan kalau tiap makan. Ayo makan, duduk bareng di meja makan. Terus dari situ banyak bercandaan-bercandaan yang muncul. Terus, apa namanya, obrolan-obrolan, kayak lagi tiba-tiba ada yang lagi baca koran, ada berita yang marik, kita kayak saling terinformasi juga, segala macem. Terus, itu sih momen-momen yang seru aja. Kadang-kadang kalau misalnya sekarang udah mulai pada siurut, kadang-kadang kangen juga. Kadang-kadang bangun, udah langsung harus pergi. Kan sekarang gitu kan, banyakan orang. Tapi, kalau bisa disempet-sempetin, makan pagi bareng, makan malam bareng, jadi lebih dekat aja sih. Ini emang apa ya, salah satu media kita untuk kumpul keluarga gitu. Karena mungkin mereka masih satu beja makan, kadang gue enggak. Kita mau di studio latihan, mau di panggung, mau berbual bareng. Ya, bang keluarga banget seru sih. Selamat ulang tahun sekali lagi untuk Om Siddhartha yang ke-80. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, apalagi kado-nya spesial ya. Anaknya adalah rocker lecet Indonesia. Langsung dikadoin adalah sebuah band dengan nama The Siddhartha. Berarti nanti Om Siddhartha boleh ikutan mungkin featuring-an nanti ya dalam band-nya. Selamat ulang tahun sekali lagi dan selamat untuk band-nya The Siddhartha. Terima kasih telah menonton!